Mirsa ribuan warga dari sejumlah ormas Islam se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta menggelar demo menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang sedang dibahas di PRRI di Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa spanduk dan poster, ribuan orang yang tergabung dari aliansi anti-komunis Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta menggelar apel siaga ganyang PKI. dan melakukan demo menolak RUU-HIP. Mereka menuntut pembatalan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai mengabaikan sejarah kelam pemberontakan PKI. Mereka juga mengkritisi pasal RUU-HIP dapat memicu kontroversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan munculnya komunisme di Indonesia. Mereka akan mengerahkan masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti. Demo sempat menutup akses Jalan Utama Pemuda Klaten dan Jalan Utama Solo, Jogja. Demo tolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila juga berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Ratusan orang dari gerakan rakyat anti-komunis menggelar unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Jawa Barat Jumat sore. Masa menuntut pemerintah Jawa Barat menolak keras rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum segera menangkap aktor dari rancangan Undang-Undang tersebut. Pasalnya RUU-HIP dinilai mengubah Ideologi Pancasila menjadi Ideologi Komunis. Apakah Undang-Undang ini mau diwatalkan? Nah kita kembalikan ke mekanisme legislasi yang ada. Ya ketika dia jadi Undang-Undang di parlemen, di DPR area, tentu dia punya kepentingan politik dengan banyak cara ya. Sekarang Pancasila ini sudah final. Ya tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena ini sudah kesepakatan para pendiri bangsa.